Bagaimana upaya manajemen dalam menurunkan Apa ada rencana pembagian dividen untuk mempukul 2021 dan berapa persen Sekarang kami buka acara untuk pertaniannya Saya lihat yang ada beberapa pertanian, saya lihat di chat grupnya Lebih baik Bapak masuk pertanian ini di chat grup satu persatu saya lihat Dan saya mulainya itu dari Arfiana Kontan di tahun 20 Harus Bapak kasih waktu untuk bacakan dulu Bapak Di tahun 2021 perusahaan melaksanakan perluasan fabrik polyester sepanjang di Indonesia dan terkis Serta ekspansi fabrik polyester fiber di Indonesia Berunci mengenai agenda ekspansi, berapa nilai investasinya, apakah penambahan pasar baru Ini datanya untuk jumlah berinvestasi di Indonesia tahun 2021 Ada di laporan keuangan, Bapak Tolong bisa lihat di jumlah tambahan di investasi Perusahaan, Bapak Tolong bisa lihat di tahun 2021 Kami berinvestasi sekitar 45 juta tahun kemarin Dan tahun ini waktu itu fabrik-fabriknya bermulai produksi tahun 2021 Juga ada biayakan di tahun 2020 So, kalau kami lihat di tahun kemarin ada jumlah investasi 47 juta dolar Dan pertama kuartal 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 pertama jumlah biayakan untuk capital expenditure 11 juta dolar untuk pertama kuartal Rencananya untuk tahun 2020 Tahun 2022 Jumlah rencananya sekitar 28 juta dolar tahun ini Dan untuk tahun depannya tahun 2023 Ada jumlah investasinya sekitar 90 juta dolar Yang untuk fabrik benang pintal di Indonesia dan di Turki Dan investasi yang dari anak perusahaan JKP Untuk tambang emas dan perak di Indonesia Sejumlah investasinya ini Dan Ini yang penambahan kapasitas tadi di presentasi Kayak sudah jelaskan jumlahnya Tambahan produksi di Indonesia Sekitar 12 ribu ton Benang pintal Dan di Turki ada 11 ribu ton Dan Untuk benang pintal So, kapasitasnya Kita ada Kami rencanakan kapasitas Tahun kemarin ada Benang pintal kapasitasnya 137 ribu 500 ton per tahun So, sekarang di Sekarang tahun 2022 Ada 155 ribu ton per tahun Di tahun 2023 Kami pikir Jumlah kapasitasnya naik 15% tambahan Daripada sekarang Yang ada berada kapasitasnya Sekitar 23 ribu ton Kapasitasnya tambahan Dengan Dalam waktu Pertama quarter 2024 Itu sehingga sekitar 15% Can you see the chat Questions Can you guys figure it out A little bit Untuk Kami lihat di Tahun 2021 Dan tahun 2020 Kalau harga bahan bakur Naik Kita Kami bisa Kami bisa Pasong ke customer Di harga produk juga naik Karena ini Kita Kita Untung Rekor Kemarin tahun 2021 Karena harga-harga Komoditasnya naik Harga produk juga naik Maksudnya Karena Harga kapas naik Dan harga Benang juga naik Sehingga kita Pendapatannya Lebih tinggi Untuk target Tahun 2022 Masih kita Tetap Sebagai yang Ada Di tulisan Di laporan keuangan Di laporan tahunan Sekitar 60 juta Tapi kami pikir Sekarang Itu Mungkin Kita Basaren Kita We will be able To achieve This budget And maybe Go over The budget Tapi Difficult To Project Anything Specific For Bagaimana How We See The Second Half Of The Year Masih Dungu Economy Global Dan Kaloada Recessi Di dapan Bagaimana Harga Komoditas Thurun Then Then Will Expect Some Profit Margins To Come Down Also Margin Untuk Benang Pintel Lebih Baik Daripada Polyester Itu Karena Value Addisinya Di Banyak Di Benang Pintel Dan Khususnya Di Benang Pintel Pakai Yang Bahan Bakur Kapas Kala Kapas Harga Naik Dan Supply Juga Terbatas Kita Lihat Margin Untuk Benang Pintel Lebih Baik Daripada Polyester Untuk Bisnis Tambahan Kami Lihat Kita Mulai Bertama Kali Di Indonesia Setelah Kami Masih Berhati-hati Lihat Bagaimana Itu Hasilnya Untuk Proyek Sekarang Jalankan Setelah Itu Kita Desisi Ini Nanti Untuk Kalau Bisa Tambahan Investasi Di Bisnis Ini Atau Bisnis Terfokus Kami Lihat Yang Bisnis Berfokus Sekarang Untuk Benang Pintel Itu Tambahan Kapasitas Lebih Banyak Kita Lihat Di Tahun Depan Kita Harus Fokus Untuk Berbisnis Benang Pintel Di Dalam Indonesia Di Dalam Uzbekistan Dan Turki Di Turki Hari ini Tadi Ada Hasil Rups Itu Pembagian Dividend Ada 940 Rupiah Per saham Itu Sekitar 41 Juta Dolar Sekitar 50% Atas Profit After Tax Untuk Tahun 2021 Itu Karena Profit Tahun 2021 Tertinggi Direksi Dan Pemegang Sam Sudah Setuju Untuk Dividend Lebih Persentasinya Lebih Dari Biasanya Ada Kebijakan Kebijakannya 25% Tapi Tahun 2021 Ada Profitnya Terbesar Dan Investasi Juga Tidak Ada Tambahan Banyak Direksi Dan Pemegang Sahamnya Sudah Setuju Untuk Dividend Terbesar Tadi Saya Sudah Kasih Informasi Untuk Capital Expenditure Pak Harris Bapak Tanya Sampai Mei Berapa Nilai Penjualan Dan Net Profit Bapak Tunggu Aja Tapi Kami Pikir Sampai Saat Ini Ada Indikasi Untuk Quarter 2 Juga In Line With Q1 Maybe Again Plus Minus 10% So We Will Have To See The Numbers Of June Dan Bulan Depan Di Bulan Juli Kita Nanti Keluarkan Laporan Keuangan Dan Bisa Lihat Harga Bahan Baku Kami Udah Lihat Itu Trennya Seperti Harga Minyak Di Pasar Global So Kami Lihat Harga Siddiket Mulai Turun Tapi Masih Volatile Masih Harga Nia Volatile Tapi Tidak Bisa Sekarang Kami Tidak Bisa Prediksi Bagaimana Harga Minyak Mantanya Di Dalam Dapan Dua Tiga Bulan Bagaimana Atau Semester Kedua Nia Harga Nia Masih Seperti Sama Atau Haru Turun Still Uncertain Times But Satu Vilaya Asia Kita Jual Di Sarikat America Di Europa Di Latin America Di Africa Juga Kami Poon Nia Network Yang Global Sehingga We Still See No Issues In Our Market Dan Kita Tambahan Produksi Dan Kapasitas Nia Kevin Tanya Dampak Dari Kenaikan Sukubungga Nilai Tukar Dollar Untuk Enerja Indorama Sukubungganya Ya Pasti Harga Biaya Untuk Bungganya Tambahan Tapi Kami Lihat Kalau Sukubungga Naik Kita Bisa Pass On In Of V I Nia Di Product Sampai Sati Nia Di Pertama Babarapa Bulan Sampai Lima Bulan Tahun Nini We Have Been Able To Pass On Such Price Increases Into Our Cost Structure In The Market Dan Nilai Tukar Dollar Recording So Nilai Tukar Kami Neutral On One Side We Gain Because Of Our Cost In Indonesia Our Cost In Turkey And Uzbekistan Cost Of Production Will Be Lower So Net Our Impact Of Nilai Tukar Dollar With Rupiah Atau Turkish Lira Atau Uzbekistan We Are Neutral We Don't Have Much Impact Of That Tadi Saya Pak Denny Tanyakan Untuk Rencana Ekspansi Kepertangan Mineral Itu Grupo Indoramanya Bermulai Bisnesnya Bertambangan Pertambangan Di Beberapa Negara Di Dunia Itu Mulainya Kami Kami Punya Pertambangan Rock Phosphate Di Senegal Di Afrika West Afrika Tapi Itu Di Grupo Bukan Ada Hubungan Dengan PT Indorama Synthetic Indorama Synthetic Di Indonesia Kami Berfokusnya Untuk Benang Pintel Dan Pertambangannya Pertama Fabriknya Kami Itu Akosisi Kemarin Tahun Itu Masih Dalam Proyek Proyek Nia Setelah Ini Jalankan Tahun 2024 Kita Lihat Bagaimana Itu Hasilnya Nanti Kita Lihat Kalau Bisa Tambahan Investasi Di Bisnes Ini Kebijakan Keluarga Luia Tidak Menerima Remunerasi Dari Indorama 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 Di Indonesia Itu Keluar Palu Pimpinan Grupo Indorama Dia Dia Cinta Indonesia Dia Cinta Pinto Indorama Synthetic Di Indonesia Karena Ini Pertama Fabriknya Dia Semua Berdiri Dari Sini Dan Sekarang Di Seluruh Dunia Dia Senang Kalau Bisa Majukan Perusahaannya Di Indonesia Dan Terus Investasikan Pertama Dari Dalam Beberapa Tahun Kita Bertama Kali Bagikan Dividend Juga Terbaik Tertinggi Sekarang Tapi Berfokusnya Untuk Untungan Lebih Untuk Investasi Dulu Kalau Ada Sisanya Bisa Nanti Kasih Tambahan Dividend Pak Rijal Tanya Pak Mohd Rijal Tanya Bagaimana Mengaruh Kenaikan Bahan Baku Terhadap Bottom Line Sampai Saat Ini Kita Bisa Pason Harga Naikan Di Bahan Baku Di Produk Juga Dan Kita Terima Margin Terbaik Untuk Tahun 2021 Dan Pertama Quarter Tahun 2022 Tahun 2022 Juga Karena Cash Flownya Tambahan Banyak Dan Capital Tidak Ada Karena Ini Tadi Saya Udah Kasih Tahu Jelaskan Kenapa Ada Dividend Sekitar 50% So Itu Depend On Cash Flownya Kalo Untung Besar Kami Pikir Direksi Juga Rekomendasikan Dividend Trong 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 Supply Chain Disruption Is There So Which Enables Us To Pass On All Our Cost Increases In The Market Let's See How This Goes In The Forward It's Very Difficult To Project And Estimate In The Future In This Volatile Environment Now It's It's A Small Investment And We Will Be Producing We Will Start Production In First Quarter Tahun 2024 Itu Progres Masih Buka Construksi Masih Process Nia Kita Tunnel Nia Drilling Tunnel Baking Nia Danti Adap Fabric Juga Untuk Refining And Beneficiation Plant Processing Samoa Bisa Jalan Kan So We Expect Everything To Be Completed By Quarter Last Quarter Of 2023 And We Should Be Able To Commission The Plant In First Quarter 24 Outlook Harga Kapa Ski Dapan Sampai Saat Tini Kita Lihat Harga Kapa Masih Volatile The Dalam Dua Town Familia Sarganya Uda Naik Dari Anampulo Cent Per Pound America Cent 0, Anampulo Cent 60 Cents Per Pound It Has Gone Up To About 150 1.5 Dollars Per Pound And We Still See The Commodity Prices Being Volatile Because Of The Geopolitical Conflict Because Of Supply Chain Disruptions Because Of It Masih Ada Masalah Untuk China Di Xinjiang Kapas Xinjiang Juga Ada Banyak Negara Negara Majuniya Yang Ada Restricti Sehingga We See Outlook To Be Firm Right Now Untuk Acquisisi Untuk Tambang Saya Uda Kasih Tahu That We Will Start Small Kita Lihat Hasil Dulu Before We Take Any Visit Fabric Baru Kemarin Sudah Ada Fabric Fabric Jalan Kemarin Tahun Di Indonesia Satu Fabric Pintel Jalan Dan Tahun Ini Fabric Benang Pintel Terkini Jalan Sehingga Kita Punya Kepasitas Di Tahun Ini Dan Tahun Depan Tahun 2023 Kita Mulai Satu Fabric Di Indonesia Itu Konstruksinya Masih Di Jalan Bisa Selesaikan Pada Kuartal 2 Tahun 2023 Dan Di Turki Kita Kita Pikir Bisa Selesaikan Pertama Kuartal 2024 Vizi Indorama Tadi Bapak Lihat Pak Donald Tanya Vizi Indorama Materials Company Choice Itu Vizinya Untuk Grupo Itu Grupo Indorama Seluruh Dunia Indorama Grupo Ada Sekarang Di Sembilan Negara Di Indonesia Malaysia Uzbekistan Turkey Nigeria Senegal Brazil Dan India So Kanna Iti Vizi Nya Untuk Grupo So Dan Indorama Synthetic Juga It is A Part Of The Group So Sahinga We Are Also The Materials Company Of Choice Karena Materials Ne Yang One Focus Di Pite Indorama Synthetix Untuk Benang Pintal Dan Polyester Itu Berfokusnya Di PT Indorama Synthetix Tidak Ada Rencana Sekarang Sampai Saat Ini Tidak Ada Rencana Masuk Ke Business Lain Selain Dari Business Sekarang Yang Berada Kecuali Yang Untuk Bertambangan Kita Beli Ada Anak Perusahaan Kemarin Tahun Kita Beli Untuk Bertambangan Tanya 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 Indorama Can Pass On Rising Cost To Customer But Will The Fall The Cotton Price Affect The Selling Price Pasti It Will Be We Will Be See We Are Processing Company We Have Input And We Process It And We Send Output So Our Margin Is Generally Stable So Kala Harga Bahan Baaku Turun Pasti Harga Product Nia Juga Turun Api Kala Harga But We Are Able To Maintain Generally Our Margins In This Current Environment Because A There Is Shortage Of Raw Materials B The Supply Chain Disruption Is Affecting A Lot Of People And A Lot Of Countries Then Baniyak Yang Customer Nia So They Are Diversifying So Everybody In The Worlds Now Is Having A China Plus One Plus Two Strategy So Indorama We Are Able To Benefit Karena We Are Not Producing In China So We Produce In Other Than China So Indonesia Uzbekistan Turkey So Our Locations Give Us This Specific Advantage That We Are The First Choice For Our Customers So That They Can Diversify Their Buying Base The Indonesia Our Market Share Indonesia Is Also A Very Big Producer Of Polyester And Spanians Spanian Indorama Hanya Sampai Limaratoes Ribu Spindle So Our Capacity Is Maybe About Seven To Eight Percent But Our Capacity Is Productive Is More Productive Excuse Me And Also It Is With Very New Assets Coming But We Continue To Upgrade Our Technology Upgrade Our Equipment So Our Capacity Is Very Relatively Of Lower Age The Age Is Lower And The Quality Of The Assets Is Very Good As Compared To Indorama The Capacity In Indonesia Of Other Producers Is Very Is Relatively Older So Young Labi Tuwa Dan Kurang Efficient Sahinga Indorama Is Always There In Front In The Market On The Competitive Position Indonesia Pasarnia Masi Growing The Downstream Market Is Growing Again Indonesia Is Getting Also The Benefit Of Diversification Of The Global Market Away From China Away From Some Markets So We Are Seeing Even Downstream Government Business Government Capacity Some Businesses Are Doing Well Other Babarappa Produce And Young They Are Having Problems They Are Having Their Own Issues Maybe Because Of Financial Problems And Maybe The Problems Relating To COVID In Town But We See That Financially Strong Producers Like Indorama Are Doing Well There Are A Lot Of Other Producers In Indonesia Like The Billa Group Of Companies In The Textile Business They Are Doing Well So Beberapa Ada Perusahaan Terbaik Yang Kuat Posisi Kewangan Itu Penting Index Harga Untuk Produk Indorama Kami Tidak Punya Index Untuk Harga Produk Tapi Indikasi Bisa Terima Dari Harga Cotton Kapas Kapas Di New York Itu Di Commodity Exchange Ada Ice Commodity Exchange Dan Bahan Baku Polyester Yang PTA Dan MAG Juga Ada Bahan Baku PTA MAG Tidak Ada Index Tapi Ada Yang Di Portal Trade Trade Yuga Ada So Bisa Liat Yang Di Commodity Index Nia So Pass Minyak These Would Be The True Indicators Of Pricing Of Indorama Product In Business textile Investor They are not interested to invest in this business We have seen in the So Grupo Indorama Parchaya business ini Masih terus Investasi di business Ini Sahingga Grupo Sama Saamnya di Indorama Di Indorama Synthetic Sakaarang tidaada Niya Tuntu Grupo Private Indorama has been listed Di Uda lewat Tiga pulo tahun Kami go public Tahun samlanka samlanku I think we will continue to be listed As of now the shareholders Don't have any Principal shareholders do not have any plans For going private Indorama Tidaada Anshana Untuk tambahan Basarnia Untuk capacitas Polyester That is the main area of focus And we see more value addition And more profitability in this business Sahingga our growth has been focusing on there In the polyester business We will continue to maintain our capacities in Indonesia Kami puniya capacitas Sakiitar Tiga ratus Reboot ton Jumla production Untuk polyester So we will continue to maintain this capacity Upgrade this technology And plant But the growth will happen only in the Binang Pintal business As of now And then depending on the mining business Whether we can see some developments In Taundu or Ibu Dua At that point of time Maybe the group will re-look at our Investment strategy here Kalau I think Saya pikir saya bisa I have been able to answer Most of your questions Bapak-bapak Ibu-ibu Kalau ada Tambahan Pertanian Indorama Tadi Pak Ganting 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 Apakah Indorama Punya Kebunuhan Kapas Bukan di Indonesia Tidak ada kapas Tapi grupoh Indorama Parmulai Parkabunan kapas Di Uzbekistan Itu Di grupoh Bukan di Paruswan Pete Indorama Itu business Parkabunan kapas Nya It is a very Very difficult business Our own experience is It's not an easy business So As far as In the near future Is concerned Indorama Synthetic We will continue To be purchasing Kita juga Purchase kapas Dan bahan baku Serat-serat Dari pasar global Kami sekarang Beli kapasnya Dari Serikat Amerika Brazil Greece India Dan beberapa negara Yang kualitasnya tertinggi Pak Di Uzbekistan Indorama beli kapasnya Dari grupoh Di sana Karena Kapasnya Sekarang Semua Semua kapasnya Yang Parkabunan Di Uzbekistan Hanya Dengan Producent Yang spinning So Sekarang Tidak ada Baniya kapas Di pasar Di Uzbekistan So Sehingga Uzbekistan Yang ada Kapasitas Spanihan Dan it will Depend Kalo kita Punya Lebih kapas Available Untuk Sebagai bahan baku Kita bisa Tambahan Kalo Tidak ada Kapas Available Dari pasar Local Itu Tidak bisa Tambahan Kapas Di Uzbekistan Karena It is a Landlocked Country Dan Import kapas Itu It will be Uneconomic For Uzbekistan Tapi Importing Kapas Di Indonesia Dan Turkey It is Still A Very Strong Economic Solution We Will See How The Market Evolves And If We See More Interest From The Investors Maybe This Is Something Which We Can Discuss With The Directors And Also The Principal Shareholders Di Depan So Sampai Sampai Saat Ini Tidak Ada Rencana Pak Ibu Ibu Saya Pikir Saya Udah Jelaskan Semua Pertanian Kalau Ada Pertanian Lagi Bapak Boleh Tambahan Di Chat Group Kalau Tidak Ada Lagi Then Maybe We Can Close The Meeting Thank You So Much For Participating In Our Public Expose To 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 To